Zakat merupakan salah satu upaya merajut masyarakat Madani yang kokoh serta menjadi fondasi sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Zakat juga dapat memperkuat persaudaraan dan empati kepada sesama manusia sebagai bentuk jaminan sosial bagi yang membutuhkan. Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryok KGPAA Paku Alam X merupakan salah satu penjabat daerah yang memberi keteladanan dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas DIY. Bentuk keteladanan membayar zakat dibuktikan pada acara keteladanan pimpinan dalam berzakat yang mengusung tema Nikmat Berzakat, Tentera Menyamuzaki, Bahagianya Mustahik di Bangsal Kepatihan. Selain Wakil Gubernur, keteladanan zakat juga dilakukan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana yang juga menyerahkan zakat. Sri Paku Alam menyerahkan zakat berupa uang kes, sedang Wakil Ketua DPRD DIY memanfaatkan fasilitas kuris. Selanjutnya, pembayaran zakat diikuti para pejabat di lingkungan pembeda DIY dan instansi vertikal lainnya. Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY mengatakan, adanya zakat ini sebagai bentuk jaminan sosial bagi yang membutuhkan dan memastikan setiap individu mendapatkan hak-haknya yang paling mendasar. Sementara itu, Ketua Basnah DIY Puji Astuti menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan teladan kepada masyarakat di DIY agar patuh berzakat dan saling berbagi kepada sesama. ...untuk memberikan teladan kepada masyarakat di daerah istri mewajibkan rata agar patuh berzakat dan menyesalikan budaya saling berbagi kepada sesama. Ada pun tema yang kami usul adalah nikmat berzakat, keterang yang berzaki, bahagian yang berzaki. Sebagai wujud komitmeni Baskas berkembangkan berzakat sebagai instrumen keadilan sosial. Kedepan, Basnah DIY akan terus berupaya membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dilakukan agar selalu dapat membantu warga DIY melalui program Kampung Berka yang tersebar di 12 titik Kapanewon di tahun 2024 ini. Akung Nukro dan Arief Hariawan melaporkan.